Nah kembali lagi nih bersama saya Gunawan jadi berawal dari Gowes bareng di Enduro Road Sumatera kemarin saya ngebantuin Bang Uya nih dari MTB Roker buat motul si foto itu dia ngelakukan trik yang saya namanya nggak tahu nih kayak jungkit nungki atau separuh terbalik gitu tapi nggak terbalik nah karena itu nih saya penasaran saya browsing saya cari-cari ternyata namanya ada Endo nih konduis nggak tahu nih kenapa trik ini namanya dikasih nama Endo apa mungkin karena kayak ular sendok terus namanya dimodif jadi Endo 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 jadi Endo modif ke Endo nggak tahu nah yang jelas nama triknya Endo dan disini biasa nih ayah-ayah yang menolak tua bakal nekat nih nyobain trik Endo tersebut apakah bisa atau tidak Mari kita coba aja nih triknya oke mantap jika kita lihat Endo itu adalah seperti ini nih konduis jadi mengangkat roda bagian belakang pada sepeda kita hmm kelihatannya rada-rada ekstrim nih tapi tenang aja sebagai perwakilan ayah yang rasa saya tetap akan mencobanya kayaknya sebelum mencoba saya harus pastikan dulu nih tempat latihan ini aman dan empu nih supaya apa ya nanti juga bakal tahu sendiri lah ya buah ya ya ah ya 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 Setelah beberapa kali percobaan, kayaknya udah mulai nyaman nih Langsung aja, kita tambah speed dan tekanan remnya Yang hasilnya Nah setelah beberapa kali dicoba, ternyata triknya susah nih Gak nyangka sesulit ini Saking susahnya, beberapa kali nih, saya sampai ke jengkang Nah setelah Endo ini, ada lagi nih, kombinasi dari trik ini Lebih keren, namun lebih susah Namanya Endo 180 Ini bagian tersusahnya nih Saat kita melakukan Endo, tapi dengan secara bersamaan juga Bagian belakang sepeda kita rotasi 180 derajat nih kawan gue Hmm, kelihatannya sih gak mungkin Tapi namanya Yahelasa, pasti tetap dicobain Mantap Tersusah Tersusah Terima kasih telah menonton Dan setelah dicobain ternyata untuk mendapatkan rotasi 180 derajat itu rada susah nih kawan gue Untuk pemula kayak kita kayaknya butuh waktu yang lebih lah Nggak bisa sehari atau dua hari coba langsung dapat Jadi ya mungkin kedepannya kita bakal latihan lagi nih Tips nih buatkan kawan yang pengen nyobain triendo Yang pertama pastikan landasan kita aman dari batu Yang kedua jangan lupa nih saddle-nya direndahin Yang ketiga jangan lupa nih cek rem depan kita Pastikan dia bekerja dengan maksimal Dan yang keempat pastikan safety gear kawan-kawan terpasang dengan benar Dan yang terpenting jangan lupa nih pemanasan Karena saya tadi lupa pemanasan tangan saya pegal semua nih Akhir kata sekian dulu nih untuk video ngulik trik kali ini Semoga di video kali ini kawan-kawan bisa terhibur Dan bisa tambah semangat nih main sepedanya Apalagi buat bapak-bapak lasak kayak kita Kalau nggak rajin olahraga Bisa melar nih Akhir kata saya Gunawan dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax